Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Hasil rundingan bersejarah, PH UMNO Pulau Pinang setuju tak lawan sesama sendiri. Georgetown Pakatan Harapan PH dan UMNO Pulau Pinang sudah mencapai kata sepakat untuk memastikan tidak berlaku pertembungan sesama sendiri dalam mendepani pilihan raya negeri PRN akan datang. Persetujuan itu dicapai kedua-dua pihak dalam perbincangan yang berlangsung semalam yang memberi tumpuan kepada rundingan kerusi majoriti Melayu yang bakal ditandingi di Pulau Pinang. Ketua Menteri Merangkap, Pengurusi PH Pulau Pinang, Chou Konyo, yang diberi mandat mengumumkan hasil rundingan itu berkata kedua-dua belah pihak telah mencapai kata sepakat supaya tidak menentang di mana antara satu sama lain dalam PRN Kelak. Kedua-dua pihak bersetuju untuk bekerjasama kerana kita tidak mahu melihat pertandingan di antara kita dan tujuan kedua-dua belah pihak adalah untuk mencapai kemenangan besar untuk PH dan BN dalam PRN akan datang. Mesyuarat semalam kita fokus kepada kerusi majoriti Melayu sahaja, dikatakan ada 15 kerusi tetapi apa yang diminta pada peringkat rundingan dalaman ini kita masih belum sedia untuk umum, katanya pada sidang media di Kompleks Tun Abdul Razak Komta hari ini. Konyo berkata susulan rundingan semalam juga 4 kerusi yang dikosongkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bersatu turut dianggap disandang oleh PH. Bagi PH, kita memang menegaskan prinsip yang ditetapkan oleh pemimpinan pusat iaitu prinsip penyandang kekal bertanding kerusi sedia ada. Namun kedua-dua pihak turut bersetuju melihat kriteria lain selain daripada prinsip itu apabila berada dalam keadaan yang perlu berbuat demikian, katanya. Menurutnya rundingan itu akan menjadi proses berterusan yang boleh dilanjutkan sehingga beberapa pusingan lagi, sehingga pengagihan semua kerusi dipersebut.